DAKUAH KAMI Amin Bagaimana cara menikapi kepercayaan antara suami atau istri yang sudah rusak atau bagaimana cara menikapi dan memperbaikinya Ustaz Baik, insya Allah saya akan jawab ya Ya, terima kasih Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya jawab ini, saya akan coba berdoa untuk ibu dan juga untuk semua yang ikut acara kita ini Sekali lagi, kita sangat yakin Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha pengasih dan maha penyayang Semoga semua yang sedang menghadapi masalah-masalah rumah tangga Allah selesaikan dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang gitu kan Yang benar bisa memaafkan, yang salah minta maaf Dan semoga insya Allah, kalau ada orang yang meniatkan buruk pada rumah-rumah tangga Anda semuanya Allah SWT kembalikan kepada para peniat-peniat buruk itu Sehingga tipu daya mereka kembali kepada diri mereka sendiri Dan semoga Allah tidak membuka kesempatan untuk syaitan menang dalam mencerikan Anda dengan pasangan Baik, ini yang saya doakan, Allah ma'amin Saya kembali kepada penanya tadi dan kemungkinan kita tutup dengan pertanyaan ini ya Bagaimana memperbaharui kembali cinta, keharmonisan rumah tangga setelah banyaknya masalah yang berlalu Ini memang pertanyaan sering kami bedah di materi manajemen rumah tangga islami Di daura-daura atau santri yang kilat tentang rumah tangga ya Tentang 30 kiat mempertahankan rumah tangga Nah diantaranya itu bagaimana kalau sudah seperti ini Saya rincikan menjadi dua hal bu ya jawaban saya Yang pertama, kalau ibu melihat ada kebaikan dari suami ibu Sama juga kalau misalnya ada diantara pemirsa kita yang menghadapi dia sebagai suami Dihadapin dari istrinya Anda melihat dari pasangan Anda ini ada niat baik untuk memperbaiki Dia mau bertobat kepada Allah, dia mau memperbaiki, dia coba jadi suami yang baik Dia coba memenuhi apa hak-hak Anda yang masih terbengkalis selama ini Begitu juga dengan misalnya kalau penanyanya ikhwah atau seorang laki-laki Maka dia lihat istrinya ada niat etikat baik segala macam Maka di sini Anda punya khiar, punya hak Anda mau pertahankan atau Anda mau tinggalkan gitu kan Tapi di sini tentu kalau Anda lihat orangnya mau jadi baik, mau segala macam Anda bisa berikan dia kesempatan dan itu lebih baik Karena Anda kan panen pahala dia dan Anda bisa supaya Anda yakin Buat sesuatu dalam bentuk tertulis yang bisa membuat ini jadi potokan Anda Pegangan Anda gitu Kapan dia mengulangi lagi maka mungkin tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga ini misalnya Ini adalah kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala ya Ini yang pertama keadaannya Kalau keadaan yang kedua adalah Anda melihat tidak ada etikat baik dari pasangan Anda ini Kelihatannya dia yang salah, dia yang emosional misalnya Dia yang salah, dia justru balik mencari kesalahan kita Jadi seperti tidak ada titik temu padahal sebenarnya kita ini niat baik Ingin menyatukan kembali rumah tangga ini Tapi kayaknya sulit dengan keadaan yang sedang ada Maka ini saran kami Allah hu'alam istigharakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salat dua rakaat ya Kemudian mohon setelah itu Anda tinggal ketik di google doa istighar Anda baca setelah salam Dan itu hal yang sangat baik karena dia adalah jalan pintas doa Anda membaca di antara potongan doa Ya Allah kalau perkara ini sebutkan perkara Kehidupan saya dengan suami saya, kehidupan saya sama istri saya misalnya Baik dalam urusan agama saya, urusan dunia saya, urusan akhirat saya maka mudahkan Buat saya dan berkahkan, berkahi buat saya Dan kalau ini perkara buruk buat agama dunia saya, akhirat saya, apa namanya Agama saya, dunia saya dan akhirat saya Maka alikan saya dari dia, alikan dia dari saya dan tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada Dan buatlah aku ridho dengan kebaikan itu Dan ini anda istigharakan, karena memang kecenderungan kalau memang dia tidak ada perubahan Saran kami jangan menghabiskan umur dengan orang-orang yang tidak bisa baik Sudah bolak balik anda nasihatin, anda luruskan, sudah pernah ketahuan minta maaf lalu diulangi lagi Bolak balik begitu, ya sudah untuk apa menghabiskan umur dengan orang seperti ini Masih banyak manusia-manusia lain yang lebih baik yang bisa kita jalin hubungan yang baik dengan dia Allahuakbar Terima kasih telah menonton!